What's up pessoal fans, balik berencang gue Ruki Padilla Hari ini gue akan memberikan prediksi gue nih untuk NBA Awards 2020 Seperti yang kita tahu kemarin nama-nama finalistnya sudah dirilis oleh NBA Dan memang belum ada tanggal pastinya kapan mereka akan diumumkan pemenangnya Tapi kabarnya sih ini akan diumumkan hari pertama NBA Playoff nanti Saat ada NBA on TNT Jadi semua awards ini akan di base sampai statusnya itu Maret 11 Jadi itu sebelumnya NBA di postpone Jadi itu kalau gue hitung-hitung mungkin ada sekitar 75% lah dari NBA regular season sudah berjalan Jadi statsnya berdasarkan stats sampai Maret 11 aja untuk para pemenang ini Oke langsung aja kita ke kategori pertama yaitu Coach of the Year Ada tiga namanya ada Mike Budenholzer dari Milwaukee Bucks Ada Billy Donovan dari OKC Thunder Dan juga ada Nick Nurse dari Toronto Raptors Oke Mike Budenholzer Milwaukee Bucks memiliki record terbaik di NBA Lalu juga OKC Thunder Billy Donovan ini Mengejutkan menurut gue bisa masuk ke NBA Playoff Tidak banyak orang yang memperhitungkan mereka season ini ESPN pun kalau nggak salah hanya ngasih sekitar chance 0,2% Untuk OKC Thunder bisa lolos ke NBA Playoff Jadi mereka adalah salah satu tim yang mengejutkan season ini Tapi gue tetap memilih Nick Nurse sebagai Coach of the Year Kita tahu dia berhasil membawa Toronto Raptors menjadi juara NBA musim lalu Tapi dia season ini kehilangan Kawhi Leonard dan juga Danny Green Kawhi Leonard top 5 player in the NBA right now easily Dan dua pemain ini merupakan dua pemain yang memiliki karakter defense yang luar biasa Jadi harusnya defense yang mereka ini kurang nih season ini Tapi ternyata malah defensive ratingsnya mereka masih nomor 2 di NBA Ini berkat chemistry dan juga menurut gue kepercayaan para pemain ini Mengikuti strategi yang diberikan oleh Nick Nurse Dan sepanjang season ini pun pemain kuncinya mereka seperti Karl Laurie, Mark Gasol, Fred Van Fleet, Pascal Siakam, Serge Ibaka Itu bergantian loh cedera, bergantian, nggak bisa bermain Tapi tetap aja loh mereka memiliki rekor nomor 3 di NBA Jadi menurut gue Nick Nurse deserve all the credit untuk suksesnya Toronto Raptors Gue juga nggak nyangka sih setelah hilangnya Kawhi dan juga Danny Green Gue rasa tadinya tuh at least di nomor 8 atau nomor 7 lah Toronto Raptors di Eastern Conference Tapi ternyata gila chemistry-nya dan juga defense-nya mereka memang sangat bagus sekali Oke itu untuk Coach of the Year, sekarang kita pindah ke Rookie of the Year Ini mungkin salah satu awards yang paling gampang untuk ditebak Karena menurut gue memang Ja Moran season ini luar biasa banget Bersama Memphis Grizzlies, mereka juga menjadi salah satu tim yang mengejutkan di Western Conference Bisa berada di posisi ke-8 kemarin ini Ja Moran averages sekitar 17,6 poin per game dan juga 6,9 asis per game Dia start di hampir semua gamenya Memphis Grizzlies Kalau nggak salah 59 game dia start Dan memang sayangnya Zion Williamson tidak bisa bermain full season ini Karena kita tahu dia baru main cuma 19 game aja bersama Pelicans Kalau misalkan Zion bisa bermain 35 game aja Ini akan menjadi race yang berbeda lah menurut gue Zion saat bisa bermain itu dia membangkitkan New Orleans Pelicans Dengan membantu mencetak 23,6 poin per game Dan gue nggak bisa lupa ada Kendrick Nunn juga di finalistnya Dan Kendrick Nunn ini salah satu Rookie yang juga undrafted Tapi menjadi Rookie pertama nih sejak tahun 1966 Untuk bisa mencetak 1000 poin Ini Rookie yang undrafted tapi ya Jadi Kendrick Nunn pun banyak sekali orang yang respect dengan dia Dia memiliki season yang bagus juga bersama Miami Heat So itu untuk Rookie of the Year Gue memilih udah hampir pasti Ja Moran untuk menangkan awards ini Next Ada Most Improved Player Ini cukup menarik finalistnya ada Bam Adebayo dari Miami Heat Ada Brandon Ingram dari New Orleans Pelicans Dan juga ada Luka Doncic dari Dallas Mavericks Gue nggak nyangka sebenernya Luka Doncic ada di kategori ini Karena Luka Doncic pun bilang Kayaknya yang lebih cocok sebenernya masuk adalah Devante Graham Dan dari awal season itu sebenernya orang udah menjagokan Devante Graham Untuk memenangkan awards ini Tapi ternyata memang Brandon Ingram dan juga Bam Adebayo Juga melejit bersama tim-timnya masing-masing Tapi jujur lah kalau ada Luka Doncic di kategori ini Gue udah pasti milih ya Luka Doncic yang akan memenangkan Most Improved Player This Season Dia adalah pemain dengan triple-double terbanyak season ini 17 kali Dan juga kita nggak boleh lupa nih Dia udah menang Rookie of the Year tahun lalu Nah sekarang itu dia di sophomore yearnya menurut gue Sudah meng-establish dirinya sebagai seorang superstar di NBA Dengan seberapa dominannya penampilannya dia bersama Dallas Mavericks Jadi jujur kalau menurut gue kayaknya akan menang adalah Luka Doncic Walaupun gue nggak akan bilang nggak ada chance pemain lainnya Menurut gue Brandon Ingram dan juga Bam Adebayo Masih punya kesempatan untuk menang Dan deep down inside diri gue Gue pengen banget Bam Adebayo yang menang Karena menurut gue dia juga improve season ini Big man yang solid banget secara defense dan juga offense untuk Miami Heat Oke sekarang kita pindah ke defensive player of the year ini juga akan tipis nih Finalistnya ada Anthony Davis, Rudy Gobert dan juga Yanis Atetokounmpo Tapi gue memilih Yanis untuk menangkan award ini Karena menurut gue dia adalah the best defensive player on the best defensive team Jadi Yanis itu defensive ratingsnya nomor 1 sebagai individual Dan juga dia memiliki defensive box Ini gue kurang ngerti statsnya ya Tapi kalau kalian ada yang ngerti bisa jelasin gue Defensive boxnya plus minusnya 4,0 Jadi Yanis ini menurut gue memang kalau secara statistik block dan stealsnya mungkin nggak terlalu bagus banget Tapi kalau secara statistik yang ini defensive rating sih di nomor 1 Dengan 96,3 Wah gue rasa sih udah cocok lah Yanis untuk menangkan defensive player of the year season ini Dia tangannya juga panjang banget Terlalu gue bantu Milwaukee Bucks untuk memiliki defensive rating sebagai team nomor 1 juga di NBA Jadi menurut gue sih kayaknya akan tipis banget karena Rudy dan juga Anthony Davis ini juga having a great year defensively Tadi gue mikirnya mau milihnya AD Tapi kayaknya agak susah ya AD untuk menangkan ini Karena menurut gue ya lu harus memilih pemain terbaik di team defensive yang terbaik lah ya Untuk menangkan award ini Oke itu untuk defensive player of the year Sekarang kita pindah ke 6 men of the year 6 men of the year ini ada Dennis Schroeder Lou Williams dan juga Montrez Harrell Ada 2 pemain nih dari team Clippers gue Lou Williams punya kesempatan untuk melakukan 3-peat Waduh dia udah 2 tahun terakhir ini dia yang menang Tapi menurut gue kayaknya gak akan kejadian tahun ini Montrez Harrell juga menurut gue Dia akan menang award ini kayaknya itu feeling gue Karena dia memang dari benchnya Clippers itu efektif banget Dan juga field goal percentage-nya tinggi banget Tapi pilihan gue, gue pengennya adalah Dennis Schroeder Karena menurut gue Dennis Schroeder ini perannya besar sekali dari benchnya Oke si Thunder Dia salah satu senjata poinnya juga Dan juga dia average sekitar 19 poin per game Memiliki season terbaik Dia lagi enjoying his best season in the NBA Jadi gue mengharapkan sih dia bisa menjadi Six men of the year Apalagi juga kita tau Tadi udah gue bilang Oke si Thunder itu Menjadi team yang sangat surprise banget Orang tidak ada yang menghitung Oke si Thunder sama sekali untuk masuk playoff setelah kehilangan Russell Westbrook dan juga PG-13 Jadi menurut gue Dennis Schroeder lah Harus memenangkan awards ini untuk ok si Thunder Oke sekarang kita terakhir MVP awards Finalisnya ada Yonis, LeBron, dan juga James Harden Masih berat karena semua orang pasti di atas kertas akan menjagokan Yonis Atetokumpo untuk memenangkan back-to-back MVP awards Dimana dia average nya 29,6 poin per game Dan juga 13,7 rebounds per game Dia leadernya juga di NBA untuk double-double Dengan 55 kali Jadi di atas kertas Greek Freak ini akan memenangkan MVP menurut gue Tapi gue masih berharap LeBron bisa memenangkan MVP awards Ada beberapa reason Yang pertama itu menurut gue Lakers itu Franchise-nya dibangkitkan lagi sama LeBron James Kita tau udah berapa lama gak masuk playoff Sekarang jadi number one seat di Western Conference Dan menurut gue untuk LeBron melakukan ini di umur 35 Ini menurut gue unbelievable banget Dia bisa revive the franchise Dan dia juga bisa Sekarang nomor 2 sebagai triple-double leader Dengan 13 di bawahnya Luka Doncic Tapi dia juga number one loh Kalau gak salah assist di NBA Dengan 10,3 assist per game Jadi gue berharap banget LeBron James bisa menjadi MVP Akalagi menurut gue Lakers bisa di nomor 1 di West Itu juga di luar ekspektasi Karena pasti orang lebih banyak menjagokan Clippers Ataupun Denver Nuggets Jadi gue pengen banget NBA melihat angle Itu juga apalagi di Western Conference lebih berat Daripada di Western Conference Plus Awal-awal season ini pun juga ada drama ya Katanya dimana Wah Frank Vogel nih kayaknya cuma ditaro aja di depan Ntar mungkin kalau udah jelek Mau dipecat, mau diganti sama Jason Kidd Sebenernya orang dari dulu kan Awal season itu ingatnya selalu Wah Frank Vogel akan diganti sama Jason Kidd Tapi ternyata Frank Vogel Delivered juga untuk Lakers Dan akhirnya seasonnya mereka cukup Mengejutkan juga Lakers menjadi nomor 1 di Western Conference So gue harapkan LeBron James Akan memenangkan MVP Award So gue recap sedikit Coach of the year gue pilih Nick Nurse Lalu rookie of the year gue pilih John Moran Most improved gue pilih Luka Doncic And then gue pilih defensive playernya adalah Giannis and six mennya gue pilih Dennis Schroeder MVP gue pilih LeBron James So abis ini gantian nih kalian yang komen Di bawah prediksi kalian Siapa nih kira-kira yang akan memenangkan awards Awards ini gue pengen dengerin juga Prediksi kalian siapa tau ada yang sama-sama gue So NBA Gila ya Makin ramai aja nih perbuatan Untuk playoff wilayah barat hari ini Phoenix Suns menang lagi Dan Blazers Damian Miller juga menang lagi Dengan gila 61 poin Nanti kita akan bahas semua malam ini Di Time Out Jadi pastikan kalian nanti juga malam Nonton Time Out Edisi Time Out untuk 11 Agustus 2020 So guys thank you banget yang udah selalu support video gue Thank you juga yang sudah ngasih like Ngasih komen Dan udah subscribe Thank you so much So I'll see you guys tonight On Time Out Peace Peace